Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam berdakwah. Semoga semua jamaah yang ada di sini maupun yang dimanapun diberi selalu kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Maaf Buya izin bertanya. Jadi ceritanya ada orang tua sakit Buya. Ketika sakit itu ada satu anak itu membiayai biaya rumah sakitnya. Nilainya pun sampai ratusan juta. Nah ketika orang tua tersebut meninggal bagi waris, harta waris. Nah ternyata si anak yang dulu membiayai biaya pengobatan orang tua tersebut tiba-tiba meminta haknya. Dia bilangnya itu kan hutang kayak gitu. Jadi harta waris itu harus dibayarin hutang dulu baru dibagi sesuai hukum Islam katanya gitu. Padahal ketika si anak itu membantu biaya pengobatan rumah sakit orang tua itu dia tidak ada ijab kobul. Ini nanti hutang ya kayak gitu nanti diganti gak ada ijab kobul seperti itu. Dia berakal. Gimana? Berakal dia. Dia berakal. Bukan gila? Bukan gila. Bukan anak kecil? Bukan. Terus ketika mau dibagi harta waris itu, anak-anak yang lainnya pun merasa dizolimi gitu. Loh kok kayak gitu gitu. Sedangkan yang si anak membiaya itu juga tidak bisa menunjukkan kwitansi-kwitansinya atau segala macemnya. Itu bagaimana hukumnya ya? Dan di luar itu apa hukumnya antara hutang-hutang antara anak dan orang tua atau sebaliknya dengan ijab kobul ataupun dengan tidak dengan ijab kobul. Terima kasih ku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah hutang yang ada hubungannya dengan orang yang telah meninggal dunia. Memang di sana ada pembahasan berat. Hati-hati. Banyak orang masuk neraka gara-gara rebutan waris. Sama kakak, adik, gak tekur. Naudzubillah. Makanya yang membagi waris itu yang gede syetannya bukan hartanya. Kadang duit sedikit tapi berantem terus. Nah hendaknya segera dibagi waris itu. Nah akan tetapi waris itu tidak boleh dibagi kecuali diselesaikan. Pertama hutang kepada Allah. Mungkin punya kewajiban haji atau umroh dan nadar. Yang kedua hutang kepada manusia. Yang ketiga adalah urusan mungkin sudah waktu bayar zakat. Yang ketiga adalah tentang wasiat. Yang ketiga ya? Baru tiga ya? Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, urusan zakat, kemudian wasiat. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Setelah itu diberesin, baru harta itu dibagi. Cuman setan alim itu membisiki anak yang paling ustad ini. Biasanya yang paling suka merebut warisan itu yang paling pinter loh ya hati-hati. Bukan yang paling bodoh. Yang paling ustad itu. Yang paling jago ngaji. Karena dia pinter gini-gini. Dan ini apa? Segera dibagi. Hutang. Nah kan? Hutang didahulukan dulu. Dia ingin. Nah ini masalah hutang ini harus didahulukan. Tapi hati-hati. Anda tidak boleh memberikan harta waris kepada orang yang ngaku-ngaku. Bahasanya duitnya dibawa oleh orang tua kita. Nanti habis semua orang ngaku. Harus ada buktinya hitam di atas putih. Kalau enggak enak aja. Mas, ayahmu punya hutang 5 juta dari saya. Dikasih. Besok 4 orang lagi. Habis alim itu. Enggak harus. Hutang-hutang harus ada. Maka dalam urusan jual beli apa hutang-hutang kan harus hendaknya dicatat. Nah. Harus citat. Ditulis hutang itu. Baik. Itu. Kemudian. Aslinya begini itu. Cuma kadang-kadang memang syaitan masuk di celah-celah ini. Lalu apa yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Manusia dengan manusia itu. Gimana sih akad hutang-hutang? Harus jelas dong. Kalau saya. Berakal kan saya. Bukan anak kecil. Kalau ngasihkan uang kesakuan. Anda tanpa omongan apa-apa berarti hadiah. Saya kok tukang becak. Ngajak pak naik-naik. Enggak pakai akad. Maka gratis itu sebetulnya. Sebab orang berakal dengan orang berakal harus ada transaksi. Biar dia dah hilap. Coba. Karena saya naik becak. Saya becak. Anda tiba-tiba naik. Enggak pakai transaksi. Saya bilang 100 ribu. Padahal 140 ribu. Anda tidak boleh komplain. Kenapa? Kita tidak transaksi dulu. Maka transaksi itu harus ada. Akad itu ada. Akad itu menghindari perselisihan. Baik. Kita masuk babnya. Maka yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tua. Selagi anaknya itu adalah anak yang berakal. Bukan orang gila. Bukan anak kecil. Maka itu adalah hadiah. Hadiah. Enggak bisa menuntut-mentut begitu. Disamping itu keterhaluan amat itu anak. Keterhaluan amat itu anak. Merawat orang tuanya pakai hitung-hitungan. Enggak bakal berkah hidupnya begitu. Mestinya dia paling bangga bahwasannya. Aku habis ratusan juta untuk merawat ibundaku. Dibalas oleh Allah lebih banyak lagi. Jadi itu enggak ada akad. Enggak bisa. Jangan dibuka yang demikian itu. Apalagi enggak ada transaksi. Bahkan kalau ada. Nanti habis tidak ngomong. Kalau ada kewitansinya enggak ada. Enggak ada transaksi. Kecualah ayahnya ngomong. Nak. Tolong. Aku pinjam uangmu dulu nak ya. Iya bah. Untuk apa? Untuk pengobatan. Pokoknya abah selama ini. Pokoknya catat nanti. Nanti saya bayar. Hutang abahnya. Kok tega amat anak begitu juga. Ini aneh bahan. Ya mungkin anak. Tapi kalau tidak ada. Tidak boleh. Jangan macam-macam. Tidak boleh. Karena ini adalah hak harta waris. Kalau Anda memberikan kepada orang. Pada dasarnya. Jika tidak ada akad. Maka itu namanya hadiah. Sama orang kerja. Jika saya bekerja di rumah Anda. Enggak pakai transaksi. Maka gratis. Saya kerja di rumah Anda. Karena saya berakal. Berbeda dengan saya. Anak kecil. Tiba-tiba kerja di rumah Anda. Wajib Anda menggaji saya. Kenapa anak kecil tidak bisa diajak. Mengajakkan transaksi. Baik ini saja. Kemudian hal lain lagi. Balah Anda untuk menjadi orang yang paling banyak berkorban untuk orang tua Anda. Kalau Anda ingin memetik sesuatu yang besar nanti. Mestinya rebutan ya saat ini. Rebutan. Sebelum ayah meninggal. Waktu ayah sakit rebutan. Rebutan apa? Dek. Biar aku yang jamin rumah sakitnya. Dek. Dek. Biar aku. Aku bang. Enggak aku. Karena aku jauh. Kamu kan di rumah. Setiap hari kamu ngelayani ayah. Tapi saya diranto. Tolong dek ya. Urusan biaya rumah sakit biar abang. Rebutan. Bukan seperti si anak durhaka itu. Mau jengok orang tuanya gak mau yang paling pertama. Karena kenapa? Kalau yang pertama jangan-jangan resep dokternya jatuh di tangan saya. Kan saya harus beli nebus. Eh kurang ajar nih anak. Hati-hati. Durhaka pada orang tua itu halus. Kalau anda merasa pelit kepada orang tua alamat. Anda ini sengsara. Ibunda kita. Ibunda kita. Kalau ada makanan sedikit diberikan kepada anak rela tidak makan. Untuk kita. Berbagi pada orang tua membawa keberkerahan. Sudah jangan macam-macam dengan orang tua. Termasuk nanti sengsara lagi setelah orang tua meninggal dunia. Rebutan waris. Kalau pengen tahu orang yang ahli neraka berjalan di atas bumi. Tuh lihat orang yang merebut waris saudaranya. Dia telah melakukan tiga dosa gede-gede semuanya. Satu aja cukup masuk neraka. Tapi tiga dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah mutus tali persaudaraan. Yang kedua adalah ngambil hak saudaranya. Yang ketiga nyakiti anak ayah handanya. Durhaka. Cukup neraka paling dalam. Dan untuk rebutan waris. Bukan harus orang kaya. Yang melarat pun ternyata rebutan kursi patah kaki. Tiker robek. Jang gak jalan. Masya Allah rebutan. Yang penting aku harus masuk neraka. Ternyata juga bukan orang bodoh. Orang alim. Kiai meninggal dunia. Punya anak ustad muda dua. Rebutan kantin pondok. Gak selesai-selesai. Hmm. Neraka semuanya. Anda ahli surga semuanya. Jangan rebutan waris. Dalam urusan waris. Nasihat lagi. Di saat pembagian waris. Anda harus menjadi orang yang paling pertama mengatakan. Gimana yang terbaik menurut syariat. Jangan anda mengangkat suara. Gak tahu. Kalau bagi waris itu kayak arok. Nuansanya nuansa hawa nafsu. Padahal adiknya cuma ngomong. Bang. Rumah yang ini. Kenapa? Mau di wal? Belum apa-apa. Abang adiknya menyatainya itu sudah ngegas. Jangan jadi ahli neraka. Arti urusan waris. Masya Allah. Semoga. Kita. Sebaik-baik menerima waris. Dan nanti kita sebaik-baik orang yang mewariskan. Dan anak-anak kita kelak sebaik-baik orang yang menerima waris. Baik semuanya indah. Tidak ada rebutan tentang waris. Wallah alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.